Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran SAP PP, GM, PM dan MM Dengan saya Ahmad Yusuf Arief Di video tutorial ini saya akan berbagi dengan teman-teman Tentang bagaimana caranya membuat dan menghubungkan Production Order dengan Serial Number Sebagai mana yang pernah saya buat artikel di sapindonesia.net Di sini saya sudah membuat beberapa artikel Artikel tentang Production Order dengan Serial Number Nanti teman-teman bisa baca maksudnya bagaimana Kemudian saya akan membuat satu video yang pendahuluan Pendahuluan dan pengertian bagaimana cara membuat Production Order kemudian menghubungkan dengan Serial Number Kemudian nanti juga kita coba bagaimana cara melakukan proses GR GR itu Good Receipt Migo pada Production Order Jadi langkah-langkahnya Nanti langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buat inisialisasi material finish Material finish product di Work Scheduling View Nanti di MM01 teman-teman harus mengaktifkan Work Scheduling yang ada Serial Number Profile Nah teman-teman bisa lihat di sini Serial Number Profile Sudah saya pasangkan Dan yang berikutnya adalah mengkonfigurasi ya Konfigurasi di SPRO tentang Serial Number Profile Karena Serial Number Profile ini itu dibuat di konfigurasi Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini Ini juga nanti saya upload ke situs Posisinya ada di sini di Serial Number di Equipment Kemudian diaktifkan semua Variable-variable yang ada Yang mendukung kepada Serial Number ya seperti ini Setelah siap baru kita buat Equipment ya Kita buat Equipment yang relatif dengan finish product Dalam hal ini finish productnya adalah 1427 Nanti teman-teman buat Equipment Kemudian direlasikan dengan finish product gitu ya Lalu buat order biasa ya teman-teman nanti buat order Kemudian saat dia akan save terhadap order Kemudian diminta memasukkan nomor serial number ya Setelah dimasukkan serial numbernya ke dalam order Lalu bisa di CR by serial number Yang terakhir nanti kita bisa cek dari serial number Atau Equipment yang sudah kita buat transaksi Historinya seperti apa begitu ya Oke kira-kira seperti itu konsepnya Nanti ini karena banyak ya Ini pengalaman saya yang saya pakai di salah satu perusahaan Nanti teman-teman juga bisa menirukan caranya ini Karena untuk beberapa company Dia ada memproses produksi yang bersifat serial ya Jadi banyak-banyak serial numbernya Tapi finish productnya satu begitu ya Jadi konsepnya seperti itu Sebelum kita masuk ke materi Ada beberapa situs yang ingin saya sharingkan ke teman-teman Agar teman-teman bisa memulai belajar dengan saya Secara free ya Di sini saya sudah membuat di SAP Indonesia.net Ya di SAP Indonesia.net ini adalah Kumpulan materi-materi SAP Yang ada 4 modul ya Baik itu pada PP Kemudian QM Quality Management Kemudian PM Plan Maintenance Dan Material Management Nanti teman-teman bisa mencari materi artikelnya di sini Kalau kebetulan teman-teman yang Konsultan PP Bisa mencari materi misalnya tentang MRP ya Tentang MRP seperti apa Konsep teorinya Nah di sini ada saya bahas Juga saya sediakan video tutorialnya Agar mudah dipahami konsep sistem yang dimaksud dengan MRP gitu ya Nanti teman-teman yang memang di QM Misalnya mau ngebahas tentang Quality Management Ya kita lihat ada artikelnya Nah ini dia tentang Quality Management Bagaimana cara membuat inspection Eh Quality Management yang ada di QM Kalau yang QM misalnya tentang Kita refer advertisement ya kita lihat Oh ini enggak ada Misalnya maintenance Nah ini dia tentang PM Maintenance Order Di sini ada yang Corrective Maintenance Kemudian ini ada plan strategi Dan seterusnya Nah nanti teman-teman bisa baca Di sini konsepnya Juga cara di video tutorialnya nanti ya Oke Oke Terima kasih